Yo guys, kembali lagi di channel FKR Brexit Eh bukan, bukan Yo guys, welcome back to my channel Yang terakhir Karena perjuangan gue juga Sudah selesai, entah akhirnya Gue samsudin, pondoknya Ditutup, ya akhirnya gue buat video Ya biar agak naik aja lah videonya Ya biar masyarakat sadar Video-video kayak gini harus dinaikkan Buat viral, gue udah buat berapa episode Ya 3 episode sama ini 4 sih Mungkin ini yang terakhir ya, ngebahas gue samsudin Gue udah capek dah, gue udah capek Aduh, gue capek banget ngebahas ini Gue lupa makanya ini, jadi Suaranya mungkin tadi kurang jelas Gue udah capek banget Terus ngebahas kayak gini sebenernya guys Dan ini ngebahas terakhir yaitu, depoknya Akhirnya sudah ditutup, nah disini kita kalau Ngelihat, karena posisi kita sama-sama Jauh, dan pengen ngelihat Gue dapet dari akun-akun tiktok-tiktok Orang lain, ini kayaknya lebih asik, karena Kenapa akun di tiktok sama di youtube Itu berbeda, karena di youtube videonya agak panjang Nah kalau di tiktok kan video dipotong-potong Dan lebih pendek dan lebih singkat Di tiktok, nah itu gue sukanya Let's go, mari aja kita nge-reaction Eits, sebelum nge-reaction, karena ini nge-reaction Gue samsudin terakhir dan pusulap merah terakhir Gue minta maaf ada salah-salah kata Thank you buat kalian yang udah follow Subscribe channel ini, walaupun Nggak tau lah, ini kasusnya harusnya udah selesai Akhirnya gue samsudin kayaknya mengakui Kalau dia salah, dan masyarakat perdesan juga Warga di sana sudah sadarlah Dan kita bakal melihat juga reaksi mereka Saat pondok Gue samsudin ini tutup ya Oh iya, sebelum itu kalian klik tombol subscribe Dan see you again, sampai kita nonton di channel Selanjutnya, yo guys, mulai sekarang Nge-reaction sekarang Disini gue nemu dari tiktoknya Dan Sarah Ini udah ditonton hampir 800 orang Ini ada 2 Coba kita nonton yang ini dulu, yang rame ya Let's go Oh guys, ini suaranya Suaranya nanti gue kecilin Karena ini copyright Disini kita bisa lihat Pada demo semua Lagunya asik ya Pedepokan Nur Dajat Nur Dajat Sejati Dan ini ditutup Dan ini akhirnya warga-warga pada menolak Dia buka pedepokan disini Sadarlah akhirnya, itu sebuah trik sulap Yang digabung menjadi sebuah pengobatan Akhirnya ditutup Warga-warga di sana Sudah pada pintar ya Bentar Ini ada komen ya, guys Ini ada kopes dari pengacara Gus Hamzuddin Saya mengucapkan maaf Yang sebesar-besarnya Kepada masyarakat Blitter dan sekitarnya Mengenai masalah Di pedepokan kami Sehingga membuat resah masyarakat Mantap Ini akun pengacaranya Serius loh Ini akun pengacaranya Serius Spesialis pengobatan santet Masa iya sih Spesialis Disini akun pengacaranya Bisa gitu ya Oke Harus Kita harus berterima kasih Pada pusulat merah Bang Marcel Ya Bang Marcel Thank you banget KD sama pengacara langsung pake ilmu Memang gilang Bukan gue lo yang bilang Parabat dah Nah disini juga ada Suara Pada pusulat merah Pada pusulat merah Untuk pake potan Kita nyatakan enggak besar banget diroboh dong anjay diinjek-injek mantap ini gila sepanduknya sampai diberantakin dan ini penontonnya rame-rame banget ya ini ini kayaknya satu warga deh gila sih ini ini pesulap merah bener-bener efek ya ya kasihanlah orang jujur pengen lobat terus dicampurin pakai trik sulap ya biar sembuh gitu kasihanlah orang udah ngeluarin duit jutaan buat ngabisin duit buat berobat eh malah ditipu dengan alat-alat trik sulap udah kayak di film sih alat-alat trik sulap dijadiin kayak berkedok agama itu luar biasa banget ya guys disini ada komen tadi tadi pengacaranya sekarang Pak Kadesnya Kades saya selaku Kades mengucapkan banyak minta maaf kepada masyarakat belitar dan sekitarnya dengan ini kami melakui kesalahan yang telah kami perbuat anjir bisa gini ya Oke kita tonton yang kedua kalau nggak salah ini tanggapan-tanggapannya sih ini yang udah ditonton yang banyak aja guys nah ini dia ini udah banyak tonton ini kusam Sudin didemo warga kampung dengan caption akhirnya terbongkar dan di demo warga gue didemo warga kampungnya ini, kayak videonya Orang kampung ini gak setuju dengan adanya pengobatnya Gunshamsuddin. Alhamdulillah, karena bantuan kalian, orang sini demo semua ini. Orang sini demo semua. Nah itu buahnya ini. Ini katanya satu kampung, satu desa. Satu warga. Ya Allah, banyak. Katanya Bapak-Bapak ini satu warga mau demo. Tadi saya di... Kampung sama warga apa bedanya, guys? Kampung, warga. Satu warga, satu kampung apa bedanya? Kok kampung cuma wilayah tertentu? Warga kumpulan wilayah semua ya. Jadi gak satu kampung aja ya. Beda-beda kampung itu namanya warga ya. Di situ Mbak, cendara tempat. Pasul begini, kesatunya gimana gak ada. Gak bisa. Iya, katanya ke Siti disini. Udah bisa. Tapi nanti setelah pulang, baru dia bicara. Gak bisa, betul, betul. Seperti Pak Marcel, dia datang disana enggak. Ini juga ada Bapak dari Polsek dan Mores datang semua nih. Gentleman. Gak Gentleman katanya. Kepantau, Kades yang gak ikut demo lagi sibuk nanyain KTP di perbatasan desa. Gue suka komik-komik di titik kayak gini. Ada aja idenya. Pak Kades mana? Udah ngumpulin KTP belum? Aduh, kayaknya profesi Pak Kades terancam nih kali ini. Terancam deh ya. Harus berterima kasih buat pesulat merah menegakkan Ammar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kalau enggak ditutup, takut kecapean minta KTP orang luar. Kalau enggak ditutup, takut kecapean minta KTP orang luar. Oh, gitu tuh. Gue hampir salah paham. Next. Nah, Bapak setuju adanya pengobatan Gusam Sudin. Ini Bapak setuju nih. Bapak setuju. Sampai ngomong dia. Mungkin sampai mengungkapkan perasaan hatinya dia. Bapak setuju nih. Bapak setuju nih. Tuh, dia mau. Katanya nanti rencana satu kampung. Siap. Ini isinya wartawan semua ya. Ini wartawan ya. Kalungnya. Ini juga ada press juga. Ada wartawan juga. Ini wartawan juga. Kalau kalian dengar disini katanya itu semua trik-trik sulap gitu. Yang dikombinasikan jadi pengobatan. Kan kasihan lah ya. Untung sulap merah ini the press lah ya. Ya, dari mbaknya wartawan juga. The press juga nih. Wartawan datang semua nih. Saham surinya enggak berani keluar nih. Enggak berani keluar nih. Ya, gimana mau berani keluar. Yang ada kali ini bukan pesulap merah yang mau diamuk masa. Kan ya, kalau kalian nonton video gue sebelumnya kan itu gue samsudin yang bilang bahwa dia pengen diamuk masa. Untungnya pesulap merah tidak diamuk masa. Dia kesini, diamuk keluarga. Ternyata sekarang berbalik. Fakta dibalik fakta. Sekarang akhirnya dia yang pengen diamuk keluarga ya. Akhirnya dia yang enggak berani keluar. Sam surinya enggak berani keluar. Saya tunggu dari hati enggak berani keluar. Rangkampung datang ke sini. Ingin demo. Ingin demo. Ingin demo orang kampung datang ke sini. Ingin demo. Oh, guys. Banyak orang kampung juga enggak setuju. Ini buahnya ini. Tadi katanya satu apa ya. Satu desa mau ke sini. Satu desa mau ke sini. Desa, kampung, warga itu apa bedanya, guys? Bapaknya kayak nge-vlog ya. Ini nih. Orang bisa ngomong-ngomong lagi nih. Enggak setuju. Iya, enggak setuju nih. Enggak setuju nih. Orang bisu aja enggak setuju. Orang kampung banyak mau demo nih. Siap, Bos Jaki. Saya datangi, Mas Jaki semua. Salat ini semua, Mas Jaki. Ini orang kampung ternyata juga enggak setuju nih. Orang bisu aja sampai ngomong. Loh, denger enggak sih? Orang bisu aja sampai ngomong. Orang bisu aja sampai ngomong. Orang bisu bisa ngomong. Ada aja. Kelakuan, kelakuan. Enggak setuju nih. Anjir, berandalan dong orang bisunya. Bicara satu, kan. Satu desa katanya maksudnya. Orang bisu ikutin rumpi dong. Aduh, maka, men. Sambil kayak ngacai. Keren juga. Oke, oke. Aduh. Aduh, ini kadesnya enggak berani keluar. Ini kadesnya. Samsudin ditangkep polisi. 1,5 juta ditonton. Hmm, menarik. Tau lah. Tujuannya itu hanya adsense. Tujuannya itu ya tontonan, ya hiburan gitu loh sayang. Tontonnya ibu. Semua ilmu yang dipertontonkan, semua yang dipertontonkan, itu hiburan. Itu hiburan. Aduh, saya enggak usah ngomong panjang lagi ya. Ini salah. Dia mau ngebela diri lagi. Ini gue yakin mungkin depannya enggak ada orang. Cuma mungkin ada, depannya ini ada kayak, ya pengikutnya lah. Pengikut Guh Samsudin kan banyak ya. Murid-murid yang diajarin. Nah, kayak gitu. Dia kayak ngebela diri lagi sih di sini. Kita dengerin ya. Salah lagi saya ngomong. Tapi ya enggak apa-apa. Alhamdulillah dapat rezeki dari saya. Semoga tambah berkah, tambah barokah. Oh iya, banyak orang yang dibunuh-bunuh nama saya bisa dapat rezeki Alhamdulillah. Karena mereka enggak bisa berkreasi. Oh, berarti dedik ke Ubu Zer nyebut-nyebut nama Anda tidak berkreasi? Ya itulah, itu menaikkan nama kamu. Banyak orang yang nyebutin nama dia. Karena ya itu, biar beritanya viral. Ketika orang enggak ada yang nyebutin, orang enggak akan viral. Lo enggak akan viral gitu. Dan lo enggak akan ketahuan. Dan sekarang orang pada nyebutin, dan lo viral. Dan lo netizen semua yang ngebongkar alat-alatnya. KRIS KEPIR! Enggak bisa berkarya, pisahnya menyerang orang. Ya itu hasil makan mereka. Tapi barokah enggaknya, ya itu urusan mereka lah. Ya Alhamdulillah, kamu kalau pakai nama saya kan penontonnya banyak. Kalau nyerang saya kan penontonmu banyak. Ya teruskan, lanjutkan. Alhamdulillah, saya bisa memberikan rezeki untuk orang lain. Lanjutkan. Lanjutkan. Senyumannya sangat ini ya guys. Kena mental ya. Suka perterungan ini. Kamu itu lucu, Ding. Panggil pengacara sama kade semudin, Ding. Oh. Ya lucu kali dia. Padahal di depannya enggak ada siapa-siapa ngomong sendiri. Sebelum dibongkar, enggak bilang gitu. Hiburan atau settingan. Iya juga ya. Sekarang sudah dibongkar, dia kayak ngautin. Hiburan dan settingan. Gos, kita tonton, enggak ada lagi. Ini banyak juga tiba-tiba. Padipopkan Gus Samsudin ditutup oleh warganya sendiri. Anjay. Anjay. Tapi enggak asik. Enggak asik guys. Karena enggak sampai dalam. Coba kalau sampai dalam kan agak seru. Ya kalau depan doang, enggak asik. Cuma banner doang, meroboh ternyata ya. Ya udahlah, video gue ini ngebahas Samsudin. Gus Samsudin. Gus siapalah Gus Satomo ini udah berakhirlah sampai sini. Udah misi gue udah selesai. Karena ya tinggal tunggu di tutup channel aja sih. Oh penasaran gue di channelnya ada yang ngehujat enggak ya? Kita cek ya. Youtube. Di pedepokannya tuh ada yang ngehujat enggak sih? Pedepokan Nur siapa sih? Aduh gue lupa lagi namanya. Oh ini aja. Gui Samsudin. Masih sempet-sempetnya dia upload. Astaga. Masih mengeluarkan paku dalam tubuhnya. Astaga Samsudin. Kita tonton ya. The power podcast Deddy Kobuzer melalui akal jenius dan kecerdasan yang diajarkan om Deddy sama Bang Marcel. Alhamdulillah masyarakat sekarang berpikir lebih pintar dan lebih baik lagi dan tidak mudah percaya dengan yang model begini yang mengeluarkan paku dalam tubuh nyata. Sekarang nyata ditambahin nyata ya. Jika ingin menguasai orang bodoh bungkus yang batil dengan agamamu Ibnu Roshid. Setiap peristiwa ada hikmahnya. Semoga Deddyudin bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Adi pun bagi masyarakat yang merasakan dirugikan bisa menempuh jalur hukum. Dan dengan demikian diharapkan tidak ada lagi asumsi dan persepsi liar yang dapat berdampak pada dunia sosial warga berital memang mantap. Semoga para dukun palsu yang mengatasnamakan agama segera pulih dari tanda air kita. Assalamualaikum Guh. Semoga Allah senang selesai melalindungi semuanya tetap sabar. Semoga ada hikmah di baik di kejadian ini. Tanam semakin banyak dilempari kotoran maka akan semakin menyeburkan. Gila! Plus ini aja yang bela! Oh. Gua gak habis pikir deh. Gua gak habis pikir nih. Masih ada aja loh yang bela. Kalau udah jelas-jelas loh. Gila bener-bener tertutup banget sih nih. Yaudah lah. Gua juga gak tau gimana caranya kok masih ada yang bela. Ada-ada-ada. Udah gue udah pusing. Gua udah gak mau ngebahas ini lagi. Mungkin yang terakhir. Maaf videonya sampai sini aja guys. Gua udah gila. Di Youtube-nya masih ada aja yang bela. Wuh. Judulnya aja disini mengeluarkan paku dalam tubuh nyata. Nah. Sihir itu emang ada. Gua percaya sihir itu emang ada. Cuma tidak dengan digabungkan dengan konsep pesulap gitu. Yang kita harus percaya itu sihir. Jin. Tuhan. Yaudah lah 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 lah. Gua gak pinter agama. Tapi gua punya logis gitu ya. Yaudah lah guys. Buat kalian yang masih mendukung. Gua udah gak tau lagi nih video terakhir gua. Sampai ketemu di next video. Selanjutnya gua bakal bahas. Apa lagi gua gak tau dah. Pokoknya yang muncul di FYP gua yang meresahkan FYP gua bakal gua bahas terus disini. Di channel ini. Thank you buat kalian aja. Jangan lupa klik tombol subscribe. Thank you buat kalian yang belum tobat dengan gua Sam Sudin. Udah lagi lah. Gak ada dunia ini dukun-dukunan. Semakin kalian percaya di teman dukun ya semakin lusur kalian. Yang berbawar dengar agama dengan disentuh pedang listrik. Gua bongkar juga. Itu pisau-pisau listrik itu apply. Nyetum-nyetum beneran capek gua. Dan thank you. Sampai semuan video ini. Thank you. Semoga kalian tidak dibodohi lagi. Jadi percaya boleh cuma dengan logisnya lah. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe and see you again. Sampai ketemu next video. And see you. Goodbye. Sub indo by broth3rmax